Intro Apa tujuan dari saudara memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat kepada korban? Alah-alahnya kayak orang edusi ya gitu loh Kita sudah buktikan bahwa ini adalah kemungkinan berencana Kita menghargakan hukuman mati dalam jangka dua minggu dua nyama begitu aja kayak binatang Intro 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 Peristiwa pembunuhan berencana kembali terjadi Setelah sebelumnya terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat Kini terjadi di wilayah Kulon, Progo, daerah istimewa Yogyakarta Korbannya sama-sama wanita Intro Kulon, Progo Kabupaten ini terletak di sebelah barat provinsi daerah istimewa Yogyakarta Intro Beberapa waktu lalu, wilayah ini digemparkan dengan peristiwa pembunuhan berencana Jasad korban ditemukan di dua lokasi berbeda Intro Satu di kawasan Wisma Sermo, Kecamatan Pengasih Satu lagi di kawasan wisata Pantai Gelagah, Kecamatan Temon Intro Mayat berjenis kelamin wanita ini ditemukan di emperan Wisma Sermo, Dusun Kedung Tangkil, Kelurahan Karangsari, Kejamatan Pengasih Kulon, Progo Saat ditemukan, kondisinya mengenaskan Sebagian pakaiannya terbuka Tak ada identitas yang ditemukan di sekitar penemuan mayat ini Aparat kepolisian Resort Kulon, Progo yang melakukan identifikasi Tidak menemukan bekas penganiayaan di tubuh korban Meski ada sejumlah bercak darah Belakangan diketahui Korban bernama Desi Sri Diantari Warga Gadingan Wates Kulon, Progo Untuk kepentingan penyelidikan Jasad wanita berusia 22 tahun ini Di bawah rumah sakit umum daerah Wates Belum genap dua minggu Masyarakat kembali dikemparkan Dengan peristiwa penemuan mayat wanita Kali ini di kawasan wisata Pantai Gelagah Petugas kepolisian yang datang ke lokasi penemuan mayat ini Langsung mengidentifikasi korban Saat ditemukan, sekitar pukul 8 malam Posisi korban terlentang di depan kamar mandi Kantor Dermaga Adikarto Ada luka memar di bagian kepala sebelah kanan Jadi ruangan ini gelap begitu ya? Iya, alhamdulillah Terus? Terus kemudian saya melihat ada kaki sama teman saya Kemudian saya cuek aja langsung ke pinggir sekali Kemudian saya tanya sama pemancing mayat disitu Saya menanyakan hal itu Apakah itu teman mas yang tidur disana? Ternyata itu bukan temannya Kemudian saya sama teman saya Saking penasarannya kan Kemudian saya cek kembali sama teman saya Nah posisinya gimana waktu itu? Bisa disunjukkan? Di sini Kepala sebelah sana, terus kaki sebelah sini Apa yang mendasarin mas bahwa yakin itu adalah Sudah meninggal? Saya senter ke arah tubuhnya Melihat mata sudah melotot Mata sudah melotot, keluar busa dari mulut Dan teman saya itu sudah memanggil orang itu tiga kali Dipanggil-panggil Tidak bangun dan ternyata itu melihat sudah tidak bernafas Korban diketahui bernama Takdir Sunarti Warga pedukuhan Paingan Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Pengasih Kulon Progo Korban ternyata penyandang disabilitas Keterangan dari hasil penyelidikan Korban pergi terakhir bersama dengan Cebleng Untuk Cebleng, berkait Cebleng sudah dalam pemantuan tim Mawar dan tim Buzer Data sudah ada, Pak KBO agar langsung memimpin ke kediaman Cebleng Lakukan upaya penangkapan Dua kasus pembunuhan ini menjadi perhatian khusus Polisi pun langsung membentuk dua tim untuk menangani kasus ini Apa tujuan dari saudara memberikan minuman yang sulit? Sudah dicapur dengan obat kepada korban Alahnya kayak orang edusi ya gitu Kita sudah buktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana Kita menghargikan hukuman mati Dalam jangka dua minggu dua nyama begitu aja kayak binatang Polisi terus memburu pelaku pembunuhan dua wanita Yang mayatnya ditemukan di Wisma Sermo Dan kawasan wisata pantai gelagah Bulon Progo Bagaimana? Bagaimana? Terima kasih telah menonton Kurang dari enam jam Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan takdir sunarti Wanita yang mayatnya ditemukan di dermaga pantai gelagah Pelaku adalah Nurma Andika Fauzi alias Cebleng Ia diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah pengasih Kulon Progo Di tanggal 2 April terjadi lagi pembunuhan di tempatnya gelagah Kalau untuk yang disini ditemukan oleh seorang pemancing sekitar pukul 20.00 Namun dari kasus kedua berinisial TS Kami berhasil menangkap pelaku berinisial NAF Ada hal menarik saat polisi mengintrogasi Andika alias Cebleng Ternyata Andika juga lah yang menghabisi nyawa Desi Sri Diantari Mayat Desi ditemukan di kawasan Wisma Sermo Memang sejadanya kita membenarkan ya memang adanya terjadinya kasus pembunuhan itu Yang pertama memang di tanggal 23 Maret Kita ada penumpuan mayat seorang perempuan Itu di Waduk Sermo Untuk korban sendiri ditemukan oleh seseorang pencari rumput Untuk Waduk Sermo ini memang tempatnya suaka margasatwa Jadi memang agak sepi Lalu siapakah Norma Andika Fauzan alias Cebleng Dan bagaimana ia menghabisi korbannya Inilah sosok Andika alias Cebleng Pelaku yang tega menghabisi dua wanita Yang merupakan teman bermainnya Takdir Sunarti dan Desi Sri Diantari Kedua korban dihabisi dengan cara yang sama Barang berharga milik korban Kemudian dirampas Rupanya Andika adalah seorang residivis Pada 2018 lalu Ia sempat mendegam di sel tahanan Selama delapan bulan Atas kasus pencurian Dan pemerasan Andika merupakan pelaku tunggal Dalam aksinya Andika terlebih dahulu Mengajak korban yang sudah dikenalnya Untuk bertemu di suatu tempat Setelah itu Ia baru mengeksekusinya Kepada tim menyingkap tabir Andika pun menceritakan awal perkenalannya Dengan korban Desi Keduanya sudah kenal sejak lama Suatu saat Desi membutuhkan uang Ia minta tolong dibantu Untuk mengajukan pinjaman Ke kooperasi tempat Andika bekerja Dia mau pinjam uang Ke kooperasi saya Tanya-tanya Tapi kan kalau kooperasi tempat saya kan Dengan hitungan 12 Hari 12 Angsuran 12-an gitu Kan sana keberatan Kalau pinjamnya 2 juta kan gak bisa Cuma kooperasi kecil Dan saya kan Dari pengalaman Kalau saya nasabah Menarik tagian ke nasabah itu Kan ada yang Pinjaman online itu lho pak Setelah berhasil pinjam melalui online Ternyata pembayaran Desi bermasalah Andika marah Ia kecewa Dan rencana pembunuhan pun terjadi Setelah itu kan jalan-jalan Sana Dari itu Ya Masih Kayak Bertengkar Tapi bertengkarnya Belum Masih ringan Masih dianggap ringan Masih ayal-ayalan Setelah itu Kan Agis lho pak Yuk Suruh ambil air minum Kamu pas ambil air minumnya Terus kamu ngapain Saya Saya ambil Di motor Dia kan masih di tempat Jadian itu Saya campur Kepada kami Andika juga menceritakan Bagaimana ia menghabisi Nyawa takdir sunarti Yang jasadnya ditemukan Di kawasan Wisma Sermo Apa tujuan dari saudara Memberikan minuman Yang sudah dicampur Dengan obat Kepada korban Alasaknya Kayak orang ilusi Yang di luar Kita sudah buktikan Bahwa ini Adalah Pembunuhan berencana Kita menghargikan Hukuman mati Dalam jangka Dua minggu Dua nyama Begitu aja Kayak binatang Selain menghabisi Nyawa Desi Seri Diantari Nurma Andika Fauzi alias Cebleng Juga menghabisi Nyawa takdir sunarti Rupanya Sunarti hanyalah pelampiasan Atas kekesal Atas kekesalan Andika Takdir sunarti pun Akhirnya mergang Nyawa Setelah dicekoki Minuman oplosan Andika memang Sudah lama Menyasar Para wanita Untuk dijadikan Korbannya Kami sempat Bertemu dengan Wanita Yang lolos Dari jerat Maut Andika Wanita ini Bernama Sari Ia lolos Dari jebakan Maut Andika Sari pun Mengisahkan Peristiwa Yang dialaminya Pada 2 April lalu Tanggal 2 itu Saya diajak Andika Untuk bertemu Katanya Mau ke Sumatera Buat kerja Pertama Saya tolak Buat apa Ketemu Kan dia juga Katanya udah punya pacar Saya kan juga Udah punya pacar Terus Dika tetep maksa Ini buat terakhir kok Aku pengen ke Sumatera Udah Terus saya Ya Iain Ketemuan Andika Cuma Ngobrol-ngobrol Biasa Dia curhat Ke saya Dia itu Kabur dari rumah Udah 1 bulan Kita Ngobrol sambil makan Makan soto Sama minuman Tapi Sotonya Saya Nggak makan Soalnya Pahit Pahit sama Baunya itu Nggak enak Langsung Ditenggorokan Baru dicium Sama baru Dicicipin Di lidah Itu udah Nggak enak Terus langsung Saya utahin Sari Sari selamat Dari maut Tapi Naas Bagi takdir Sunarti Setelah gagal Mengeksekusi Sari Sore harinya Takdir Sunarti Malah Menjadi korban Kami juga Sempat Menyambangi Tempat tinggal Desi Sri Diantari Di Watas Kulon Progo Kondisi rumah ini Tak seperti dulu Tak ada lagi Canda tawa Desi Desi pergi Untuk selamanya Dengan cara Yang cukup tragis Desi merupakan Anak kedua Dari pasangan Sunarko Dan Boikam Sebelum Ditemukan Tewas Tidak Biasanya Pagi itu Desi bangun Pagi sekali Dan Sudah rapi Ia langsung Pamit Kepada Kedua Orang tuanya Pada Malam Selasa Dia ada bicara Besok Aku gak kerja pak Mak Mas ya Lu kenapa Aku melibar Apa Sayah Atau capek Gitu kan Bahasa Nihanya capek Gitu Ya terus Kamu mau kemana Mau lihat Luang kerja Gitu Jam tujuh Dia siap-siap Dia semua berangkat Mamanya Tekon ibunya kan Mau kemana Dek Mau lihat Luang kerja Mak Gitu Tapi udah pamit Sama bapak Gitu kan Sebelum berangkat Sunarko berpesan Pukul 9 pagi Sudah harus pulang Karena kendaraannya Akan digunakan oleh kakaknya Sampai akhirnya Sunarko mendapat Kabar duka Mengenai anaknya itu Saya sampai jam 12 siang Kok Disini saya telpon Anak saya Si Desi Gila Mahrum Nah ada masuk Kayak angin Tapi gak diterima Ayo lah nak Angkat telponnya Tapi gak bisa-bisa Angin kok Gitu Suara angin terus Gitu loh Ya udah Saya pulang Pulang Sholat Ya kan Sholat Makan Jangan ngomong lagi Keluarga saya Kok Dede belum pulang Ya Dede sih ya Tahu Enggak apa Di WA susah Diterpung Enggak bisa Jangan 10 malam Nah Saya ngasih tau Om Ini gambar Apa Ini ada musibah Pembunuhan Di Wisma Sermong Ini ada gambarnya Om Coba saya lihat Kok gambar Kayak bengok Gitu kan Eh Ini bantan anak saya Nih Bantan saya Gitu Karena Gak ada persen apa-apa Tapi Ada buktinya gak Bukti disini Kaki Loh Buktinya bener Buktinya disini Dijahitan Dijahitan ya Bantu karisma Bantu di jatuh Di bakarisma Aku suruh jahit Jahit sama disini Ada tandanya Kan Jangan sulas malam itu Tengah saran saya Saya telpon Mas bagaimana Ada emang bukan Pak yang sabar Yang kuat ya pak Kok kamu kok nangis Aku udah udah mulai tuh Kok kamu kok nangis Iya pak Ini dede pak Astagfirullahaladzim Lemes saya langsung Letak disitu kan Dirangkul sama tetangga ku Keluarga berharap Pelaku mendapat Hukuman berat Atas perbuatannya Tapi kalau harapan saya Lebih itu hukuman mati aja Ini bergantung Bagi Pihak-pihak lain juga Tidak mengikuti Jejaknya dia gitu Sungguh mengiris hati Cerita dari Klon Progo ini Dimana anak-anak Yang masih produktif Dan masih memiliki Masa depan yang panjang Bisa berbuat kecil Melakukan Pembunuhan berantai Pembunuhan berantai